Di sini kita akan menyederhanakan bentuk akar. Yang pertama, yang A adalah akar x² plus 2x plus 1. Bentuk yang di dalam kurungnya itu, yang di dalam akar, itu bisa kita faktorkan. Kita lihat, berapa dikali berapa 1, jadi di sini kan tetap x, sini x. Kita lihat ini berapa kali berapa 1. Kalau misalnya di jumlah, hasilnya adalah 2. Berarti kita akan dapatkan 1 sama 1. Berarti di sini x plus 1, x plus 1. Karena sama, berarti ini akan jadi akar x plus 1 dikuadrat. Berarti akar kalau dikuadrat, ya tinggal x plus 1. Ini adalah hasilnya untuk yang A. Lalu yang B. Kita punya A plus 2B plus akar A² min 4AB plus 4B². Untuk A sama dengan 2, lalu B sama dengan 4. Kita masukkan. Berarti jadinya adalah 2 ditambah dengan 2 kali 4, ditambah dengan akar. Ini 2² min 4 kali 2 kali 4, ditambah dengan 4 dikali 4². Berarti kita dapatkan 2 ditambah dengan 8, ditambah dengan akar. Ini jadi 4. Lalu dikurang dengan 4 kali 2, 8. 8 kali 4, berarti 32 ditambah dengan 4 dikali 4². Jadinya 64. Berarti kita dapatkan di sini 10 ditambah dengan akar. 4 dikurang 32 ditambah dengan 4, jadinya adalah 36. Berarti 10 ditambah dengan 6. Hasilnya adalah 16. Ini adalah hasilnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.